Intro Nah nih Pak Sidik, tadi kan Udah ngasih tau saya sebenernya Kalau praktek-praktisnya tuh Gampang, boleh dong Pak? Ajarin saya beberapa teknik yang gimana Caranya perempuan bisa punya Bela diri biar aman Baik, yang paling sederhana Adalah seorang wanita ketika Dipegang oleh laki-laki Dan laki-laki yang jahat itu namanya Bapak ini, kita praktikin sekarang Mas Deden Sekarang Mbak Leni silahkan Silahkan sedikit Silahkan Ceritanya Mas Deden Dijahatin sama Mas Deden Silahkan Mas Deden Satu, dua, maju langsung Tarik Wow, saya mendadak penjaguhan Oke Sebenernya gampang ya berarti Yang paling penting pertama melepaskan Ikatan pegangannya dia Kemudian membanting dia atau mengunci dia Sampai dia tidak bergerak Itu tadi gerakan pertama Iya, yang jelas kuncinya Melepaskan kuncian atau pegangan orang itu Kemudian menjatuhkan atau mengunci kembali Oke Itu tadi kan jurus pertama Biasanya kalau penjahat Gak cuma diserang dari depan, dari belakang Kalau di belakang, aku harus gigi Baik Biasanya juga orang jahil itu dari belakang Iya Ketika Mbak Rini jalan Dipegang dari belakang Coba sekarang praktekan Pak Deden Silahkan Mbak Rini ngadep sana Oke Pak Deden Sep Ini saya diserang dari belakang Terus Pak Balik badan Sep Ambil Langsung di tangannya Ambil Saya gak sangka saya bisa Luar biasa Kemudian ya bener ya Kursus kilat Itu baru dua jurus Dua jurus yang bisa Ngejatuhin lawan Nah ini yang terakhir Biasanya kalau kriminalitas perempuan Yang paling banget umum Di jamret Tasnya ini saya udah pas Lagi bawa tas Panjang Ini gimana Pak Nah sekarang kita coba Mas Deden ngambil dari belakang Kemudian Mbak Rini melakukan Pembelaan diri Untuk mengamankan tas itu Dan dia terpedaya Oke Oleh gerakan Mbak Rini Silahkan Pak Deden Jadi Terakhir ya Ini kalau ada pencopet Jamret Terus Ditarik Selangsung di belakang Ambil tangannya Masih Masih dilakukan Terus Tekan Nah Bisa kayak gini juga Oke Lakukan closingnya dengan Jejikan yang sekeras mungkin Biar dia tersungkur ke sana Gimana Pak Deden Lumayan remuk Lumayan remuk Jadi sebenarnya Perempuan tuh gampang ya Kalau mau berlatih Kurang lebih 6 bulan ya Pak Kira-kira bisa punya praktis Bila diri praktis Bisa langsung Bila diri praktis Oke baiklah Terima kasih loh Pak Deden sih Spesial Terima kasih Kita kan ngobrol lagi Berarti kalau kayak gitu Abis ini ya Baik Terima kasih Ada nih Saya langsung berasa Jadi pendekar Setelah mengalahkan tadi Ternyata Enggak sesulit itu gitu Enggak sesulit yang Kita bayangkan Yang penting kita tahu Jurus-jurus Walaupun sedikit Tapi itu udah cukup Untuk membela diri kita Tahu tekniknya Tahu teknik ya Benar itu bisa dipraktekin ya Ingat Pemirsa TV mu Yang tadi udah kita praktekin Bisa juga dicoba di rumah Tapi ingat Hanya untuk Kalau ada yang mengganggu Jangan tiba-tiba Merasa sejagoan Langsung siapa aja diserah Enggak boleh kayak gitu ya Nah ini Saya jadi tertarik sama Kita akan ngebahas tentang Seberapa penting sih gitu Perempuan belajar bela diri Dari mbaikin sendiri gitu Pernah gak sih mbak Ngalamin Segala sesuatu hal yang tidak menyenangkan Tapi mbaikin bisa membalasnya Lebih tidak menyenangkan lagi gitu Pernah gak mbak? Alhamdulillah pernah Oh iya? Gimana ceritanya mbak? Jadi Kalau saya pulang kerja kan malam Di perjalanan ini tuh terjadi Ada orang mungkin mabuk kali ya dia ya Begitu Dari pas papasan Ngamai orang mabuk Mungkin gak sadar Ada wanita Ingin dia Peluk Peluk Atau apa Dan karena saya mempunyai gerak refleks Begitu dia mau meluk Saya tonjok Kena sininya Karena kan memang ada jurus Ini kan Mengurangi kesadaran Walaupun dia kondisi mabuk Punya kekuatan Jadi Walaupun saya Begini Saya tonjok untuk sininya Dia masih Mau meluk Saya tendang Bagian kemaluannya Dan saya lari Itu jurus paling Bagus itu lari Paling ampuh Tapi lari juga harus Bisa cepat ya mbak Lumayan juga Tapi itu Itu benar-benar berarti Dengan kata lain Dengan kita Merasa aman Merasa aman Itu yang paling penting Punya keberanian Dan Memang saya Takutnya itu Lebih sedikit Jadi tingkat percaya diri Karena merasa aman itu Jadi Jauh lebih tinggi ya Setelah kita belajar Nah kalau dari sisi Pak Sidik sendiri Saya kan gak tau nih Pak Murid perempuan Sama laki-laki gitu Kalau di tapak suci Putra Muhammadiyah itu Dibedakan gak sih Pak Sistem latihannya gitu Secara umum Sama Tapi ada beberapa bagian Yang dipisahkan Umpamanya ketika mereka Berpasangan Teknikal praktis Maka saya Tidak boleh berpasangan Dengan Mbak Rin Mbak Rinnya harus Dengan Mbak Rin Perempuan ya Jadi itu Untuk menjaga Batasan-batasan Ketika latihan Boleh bersama-sama Terbukti Bila diri praktis Dia harus dibedakan Dan tentu saja Untuk jumlah Perempuan sekarang Di tapak suci Masih tetap banyak Laki-laki Karena memang Cenderung Laki-laki lebih Merasa perlu Untuk itu Dan Tentu saja Kita tidak bisa Mbatasi juga Kalau memang Satu saat Perempuan lebih banyak Tidak ada masalah Tapi sampai hari ini Masih laki-laki lebih banyak Oke Nah ini Saya tertarik juga Dengan satu hal Kalau misalnya Belajar bela diri itu Sebenarnya Harus dimulai dari kecil Atau sebenarnya Dengan seusia saya Sekarang Boleh Boleh aja Belajar Cuma mungkin ada Ada yang membedakan Sebaik-baiknya Berlatih adalah Seusia dini Karena Bisa dipersiapkan Anak itu Apakah dia memang Punya bakat fighter Atau punya bakat seni Sejak kecil Dia sudah kelihatan Seorang fighter Tentu kelihatan Bentuk lintasannya Seperti apa Seorang yang punya Bakat seni Sebab silatuh kan Diberakan ada Dua aspek Aspek bela diri Aspek seni Bela diri itu Berkaitan dengan Olahraga Beladirinya Yang dipertandingkan Sedangkan seni Juga dipertandingkan Tidak benturan Tapi bentuk keindahan Sehingga Kalau anak itu Berlatih sejak dini Banyak tingkat SD SMP Itu lebih kelihatan Bakatnya Kemana dia Sedangkan tingkat Orang-orang Dewasa Atau Semih dewasa Atau sudah remaja Seperti Mbak Reni Tentu saja Tidak perlu lagi Berlatih dari bawah Sampai capek-capek Tapi kan yang dibutuhkan Manusia itu apa Sekarang saat ini Perempuan zaman kini Ya bela diri Tentu Teknik praktis Teknik praktis Meskipun Basicnya harus dikuasai Tapi arahnya adalah Bagaimana dia bisa Membela diri Ketika diperlukan Dalam pergaulan Atau perjalanan Sehari-hari Yang sekarang Semakin rawan Oke Nah Kalau saya Harus belajar Teknis Praktisnya Tadi kan kita Udah coba Itu cukup singkat Tiba-tiba saya bisa Ya saya menang Tapi sebenarnya Kalau secara realnya sendiri Perlu belajar Kira-kira berapa lama sih Untuk Akhirnya merasa Kamu sudah cukup Untuk bisa Bekal Menjaga diri Masing-masing orang Punya bakat sendiri Oh beda-beda Ada orang yang punya Kecepatan dalam menangkap Ilmu Bela diri ini Ada orang yang lambat Tapi secara umum Orang itu bisa berlatih Bisa lama Bisa cepat Tergantung semangatnya Bakatnya Tapi yang pasti Gak perlu lama-lama Kalau beda dipraktis 6 bulan juga udah cukup lah 6 bulan udah cukup Udah cukup jago ya Untuk mengalahkan Untuk beda dipraktis bisa Kalau di jalanan yang nyolek Jangan didiemin Colek lagi Tapi jalan kencangan Biar gak dicolek lagi Langsung diinget Oh ini sih mbak Nah ini Tapak suci Putra Muhammadiyah Udah luar biasa banget Perjalanannya udah sampai Ke tingkat dunia gitu Boleh diceritakan gak sih Ke kami gitu Tingkat dunianya itu Sudah sejauh apa Dan nanti tuh ada Program-program ke depannya Itu akan seperti apa Baik Ada satu hal yang barangkali Menjadi kebanggaan kita Bahwa setiap event Yang disegarakan oleh Ipsy Kita ini kan anggota Ipsy Tapak suci Karena Tapak suci banyak Diwakili oleh putra-putra daerah Di provinsi Maka perwakilannya banyak Sehingga kalau tim Indonesia Keluar negi biasanya 40-60% itu Tim inti Indonesia itu Adalah dari Tapak suci Sehingga kita banyak Melahirkan atlet-atlet Tingkat dunia Ada dua atlet legendaris Yang sampai sekarang Mungkin belum terkalahkan Yaitu ada Abbas Akbar Dan Ronis Saifullah Itu dua pendekar Tapak suci Yang tingkat dunia Berjari juara dunia Pencak silat T.Ipsy Baik tingkat kejuaraan dunia Maupun yang namanya Asian Game Sea Game Itu dua Atlet silat Legendaris Indonesia Berasal dari Tapak suci Wah itu sangat membanggakan Nah ini bayi in Sebagai sosok Perempuan Sosok ibu Anak-anaknya Diarahkan juga gak nih? Alhamdulillah Ikut juga Ikut juga Jadi Anak saya waktu SD Saya sudah arahkan Dan sampai tingkat provinsi juga Wow Tarinya keseni Oh gitu Keseni dan yang Anak yang pertama Sudah pernah ikut Yang event Sekalanya internasional Tapi waktu itu kejuaraannya Ada di Bogor Di Indonesia Alhamdulillah Dapat medali Perunggu waktu itu Wah luar biasa Ini berarti Kalau difikir-fikir Kalau dari silsilah Keluarga mba ini sendiri Semuanya Ikut seni bela diri Berarti ya Atau gimana? Enggak Oh gak juga? Oh gak juga? Iya Kebetulan Kakak saya yang laki-laki Ada dua Bapak itu punya anak Enam Jadi dua laki Empat perempuan Jadi yang ikut Tapak suci Cuma saya Sampai eksis Sampai sekarang Masih juga aktif Kebetulan Bareng-bareng duduk Di PP Tapak suci Bagian ditbang Kalau saya Di Departemen 2 Ingat gak sih Pesan dari ayah Tentang Tapak suci Gimana Biar bisa Tetap eksis Sampai sekarang Ada gak sih? Bapak cuman kasih semangat Aja waktu itu Gak boleh capek Kata dia gitu Dan jangan menyerah Pak Hujan aja latihan Pak aku gak Gak usah latihan Kan hujan Hujan bukan halangan Jadi silahkan Kamu ada sepeda Bisa jalan Atau jalan kaki Silahkan Jadi memang Bapak itu Ngasih Sportnya bagus banget Jadi saya juga Sampai tertanam Waktu kecil itu Hujan gak hujan Saya tetap harus jalan Semangatnya itu ya Jadi bagus sih Karena memang yang harus Ditanamkan tuh Semangatnya itu Jangan apa-apa Jimat Apa-apa Jimat Itu banyak kayak salah tuh Jangan sampai kayak gitu Tapi gak mungkin Kalau Tapak suci kayak gitu ya Belajarnya bener-bener Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Insya Allah Dan harus dihindari yang syirik Nah itu dia Harus dihindari yang syirik Ini obrolan kita di segmen 3 Udah seru Tapi kita bakalan Ada yang lebih seru lagi Di segmen 4 Tapi aduh Mbak In Kita ngobrolan Nanti lanjut lagi ya Mbak Terima kasih loh Mbak In Ini udah hadir Nemenin kita Di segmen sampai Segmen 3 ini Ini sangat bermanfaat Segala sesuatunya Nanti kita akan Bergabung lagi Saya akan undang satu lagi Mas Deden yang tadi Udah saya banting Di segmen 3 awal Dan untuk itu Jangan kemana-mana Karena kita akan ngebahas Ini Tapak suci Perjalanannya Sangat amat bagus Kayaknya kok sayang ya Kalo ga difilmkan Nah kira-kira Bakalan ada bocoran ga nih Kalo Tapak suci Ada di filmnya Atau ga ya Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di Podcast TV Show TV Momadia